Namun, dia masih meremehkan Lin Suan. Sepuluh pedang pemutus Lin Suan membawa aura pedang tajam yang mampu menghancurkan segalanya. Oleh karena itu, formasi sepuluh pedang kepunahan langsung menyelimuti telapak tangan dan kemudian menghancurkannya. Raungan dahsyat terdengar saat darah mengalir. Tria parubaya itu memuntahkan darah dan terlempar mundur. Beraninya kau. Dia berteriak dengan marah, tetapi dia ketakutan setengah mati karena Lin Suan menyerbu dengan formasi pedang. Dia ditebas menjadi kabut berdarah. Apakah dia sudah mati? Semua orang terkejut. Lin Suan ini terlalu menakutkan. Berdengung. Seseorang dari kota iblis bergerak. Wanita itu membentuk segel dengan telapak tangannya. Kedua lengannya berubah menjadi dua bunga misterius yang besar. Bunga-bunga itu berwarna ungu dengan pola-pola dao yang aneh. Suatu aroma tercium keluar. Semua orang terkejut dan menahan nafas. Mereka ketakutan. Kedua bunga aneh itu menyerang Lin Suan. Lin Suan mendengus. Dia melambaikan sepuluh pedang kepunahan. Namun, pada saat ini, sosok lain keluar. Dia adalah Leng Ao Jun. Begitu Leng Ao Jun muncul, dia berkata dengan dingin. Keindahan yang cepat berlalu. Dengan teriakan dingin, kedua bunga misterius itu layu dalam sekejap. Lalu wajah wanita itu berubah pucat sambil meraung ketakutan. Lengannya terjatuh ke samping tubuhnya. Dia tidak lagi memiliki kekuatan. Semua orang terkejut. Itu terlalu mengerikan. Setiap murid pribadi Raja Sage yang tak tertandingi memiliki hukum yang aneh. Pada saat ini, mereka sungguh menakutkan. Untuk sesaat, mereka menekan beberapa kota Sage besar. Namun, pada saat ini, sebuah telapak tangan terjulur dari sembilan surga dan meraih Lin Suan. Sungguh, kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini terlalu mengerikan. Bahkan pupil mata Lin Suan pun mengecil. Dia mengaktifkan sepuluh pedang kepunahan untuk memblokir. Sepuluh pedang hukum terus menari dan menebas telapak tangan. Dengan bunyi dentang, ia dipaksa mundur, darah dan kinya bergejolak. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut. Siapa sebenarnya yang bisa melukai Lin Suan? Suara dingin terdengar di antara langit dan bumi. Nak, hari ini adalah hari kematianmu. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Huang Si San. Dia benar-benar datang juga. Huang Si San adalah seorang ahli dari generasi sebelumnya. Selain itu, dia sudah menjadi Saint Venerable tingkat menengah. Kekuatan Xiao Chen jauh melampaui seorang Holy Venerate tahap awal. Seperti yang diduga, begitu dia melancarkan gerakan, sepuluh pedang absolut milik Lin Suan tidak mampu melakukan apapun padanya. Wajah Lin Suan dingin. Fu Hong Ye keluar. Jika kau ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Dia juga merupakan seorang yang mulia suci tingkat menengah, jadi mereka berdua bertarung dalam waktu lama. Orang lain berteriak dingin dan menyerang. Jadi bagaimana jika pihak lain kuat? Benar saja, sebuah susunan spasial muncul di belakang mereka, dan yang lainnya pun terteleportasi. Jumlah orang langsung meningkat beberapa kali lipat. Dalam sekejap, Lin Suan dan yang lainnya terkepung. Para pemuda yang sombong itu bukan satu-satunya di antara mereka. Banyak tokoh generasi tua yang datang. Selain Huang Shisan, banyak juga yang mulia suci tingkat menengah dari kota suci lainnya. Dapat dikatakan bahwa situasi kota Wushuang sangat berbahaya. Murong King Cheng juga meminta pavilion Kunlun untuk mengirimkan beberapa master. Akan tetapi, ia masih belum mampu membalikkan keadaan. Ekspresi semua orang berubah jelek. Mereka yang menonton pertempuran di luar semuanya tersenyum dingin. Di antara mereka, Raja Suci Mayat Perak Istana Aceron memandang Raja Suci Wushuang dan berkata dengan dingin. Sayang sekali murid-murid jenius kalian semua akan gugur di sini hari ini. Saya ingin tahu bagaimana perasaan anda mengenai hal ini. Raja Suci Langit yang membubung juga mendengus dingin. Para jenius yang mati tidak ada apa-apanya. Hanya mereka yang masih hidup yang memiliki masa depan. Mereka semua memiliki sedikit kesan mengejek. Orang-orang kota Wushuang memiliki ekspresi yang buruk. Raja Suci Wushuang juga berkata dengan dingin. Kalian sebaiknya tidak terlalu cepat bahagia. Masih belum pasti siapa yang akan muncul sebagai pemenang. Apa? Apakah kalian berpikir untuk membalikkan keadaan? Raja Suci Langit Sunyi mencibir. Bagaimana itu mungkin? Jadi bagaimana jika pihak lain adalah seorang jenius? Jumlah mereka hanya sedikit. Mereka tidak sebanding dengan kota Suci lainnya. Orang-orang di sekitarnya juga menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka semua merasa bahwa kota Wushuang benar-benar tamat kali ini. Mereka dikepung dan tak seorang pun mampu keluar. Orang-orang ini terlalu hina. Yu Ruo menggertakkan giginya. Wajah sangguan Xiao Xian dan yang lainnya juga menjadi pucat. Mereka tahu bahwa pertempuran yang akan datang akan sangat sulit. Liu Yuan menarik nafas dalam-dalam. Sebagai murid ketiga, dialah yang menjadi pemimpin saat Fu Hongye tidak ada. Dia adalah pemimpinnya, jadi dia berkata, Dengarkan, jika ada kesempatan, keluarlah dari pengepungan. Tinggalkan sendiri. Tinggalkan sebanyak yang kau bisa. Jelas saja dia sudah siap menghadapi hal terburuk. Semua orang menarik nafas dalam-dalam. Namun, Lin Xuan berkata, Saudara-saudara senior, jangan khawatir. Jika mereka bersaing dalam jumlah, mereka akan mencari kematian. Mendengar ini, Yu Ruo dan yang lainnya tercengang. Apa maksudnya? Perlu diketahui bahwa meskipun semua orang kota Wu Shuang datang, jumlah mereka hanya 11 orang. Selain paviliun Kunlun milik Murong King Cheng, hanya ada dua kekuatan yang tersisa, mustahil bagi mereka untuk melawan. Di sisi berlawanan, orang-orang Istana Aceron dan Grip Desolate Mansion mencibir dingin. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti matinya. Baiklah, saya akan beritahu Anda apa itu keputus asaan. Orang-orang ini memancarkan hukum nomologi yang mengerikan. Mereka akan menyiksa orang-orang ini sampai mati. Lin Suan mencibir dan tidak peduli. Sejujurnya, dia tidak takut bersaing dalam jumlah. Pada saat berikutnya, dia mengeluarkan tanduk naga biru. Kemudian, dia menggunakannya, dan raungan naga yang dalam dan bergema menyebar ke segala arah. Apakah ini serangan Sonic? Berhati-hatilah. Ketika pusat-pusat kekuatan di kota suci sekitar melihat pemandangan ini, mereka segera melakukan pembelaan. Satu demi satu hukum nomologis terbentuk dan menyelubungi mereka. Namun, mereka segera tercengang. Karena mereka menyadari itu bukan serangan Sonic. Mereka tidak terpengaruh. Apa ini? Orang-orang di luar juga tercengang. Apakah anak ini sengaja membingungkan mereka? Ketika para petinggi klan naga di seluruh dunia mendengar suara ini, ekspresi mereka berubah. Itu suara tanduk naga biru. Itu suara orang berkumpul. Pergi cepat. Orang-orang dari tiga klan naga segera berkumpul ke arah suara itu. Di sisi lain, para penguasa kota suci geram. Mereka merasa linsuan sedang mempermainkan mereka. Anak ini sengaja membingungkan mereka. Abaikan mereka dan serang langsung. Orang-orang ini marah. Hukum nomologis pada tubuh mereka benar-benar meledak. Namun, pada saat ini, suara naga datang dari jauh. Kemudian, aura naga yang tak terhitung jumlahnya terdengar di antara langit dan bumi. Bayangan naga menyerbu ke awan. Dia segera bergegas ke sini. Klan naga biru ada di sini. Terdengar suara gemuruh. Kemudian, orang-orang dari klan naga biru turun dari langit. Mereka tiba di dekatnya. Orang-orang di sekitar tercengang. Apakah orang-orang dari klan naga ada di sini? Situasi pertempuran menjadi semakin membingungkan. Orang-orang di istana Aceron mengerutkan kening. Orang-orang dari klan naga, abaikan mereka. Orang-orang dari kota iblis keluar dan berkata, Teman-teman klan naga, kami sedang menangani beberapa masalah. Mohon jangan ikut campur. Orang yang berbicara adalah seekor singa hitam pekat. Dia juga seorang mutan. Dia sangat berkuasa. Namun, setelah para petinggi klan naga biru mendengar ini, Mereka mendengus dingin dan mengabaikannya. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke Lin Suan dan yang lainnya. Suat Maniak, itu benar-benar kamu. Meng King tersenyum. Adapun para ahli klan naga biru, ekspresi mereka serius. Mereka menarik napas dalam-dalam. Tuan Muda, mengapa Anda memanggil kami? Apa yang terjadi? Orang-orang di kota iblis tercengang. Ekspresi singa hitam itu juga menjadi sangat buruk. Dia adalah seorang holi venerabel tingkat menengah dan seorang mutan. Orang-orang dari klan naga biru berani mengabaikannya. Yang lain bahkan lebih terkejut. Orang-orang dari klan naga biru begitu menghormati Lin Suan. Apa yang sedang terjadi? 4.252. Bahkan para tetua kota suci di luar tercengang. Para ahli dari tiga kota suci menarik napas dalam-dalam. Mereka secara alami tahu apa itu, tetapi mereka tidak mengatakan apa-apa. Dan di ruang sidang, ada cahaya pedang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyambar dari jauh. Apakah para ahli dari pavilion 10 ribu pedang ada di sini lagi? Mereka semua menoleh untuk melihat. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak benar. Karena cahaya pedang ini membawa aura daun naga yang sangat kuat. Orang-orang dari ras naga pedang. Orang-orang di kota iblis berseru. Orang-orang di kota suci lainnya juga terkejut. Ras naga lainnya telah tiba. Ketika orang-orang dari ras naga tiba, mereka juga melihat ke arah Lin Suan. Mengapa Tuan Muda memanggil kita? Apa? Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ras naga pedang sebenarnya sangat menghormati Lin Suan. Dari kata-kata mereka, tampaknya kedua ras naga itu ada di sini karena panggilan Lin Suan. Kapan Lin Suan memanggil mereka? Mungkinkah karena trompet tadi? Ras naga bersayap memberi salam kepada Tuan Muda. Di langit, badai menerjang sembilan langit. Satu persatu sosok turun. Sayap mereka menutupi langit. Mereka adalah orang-orang dari ras naga bersayap. Mereka juga datang dan berdiri di samping Lin Suan. Ketiga ras naga memiliki Lin Suan sebagai pemimpin mereka. Semua orang tercengang melihat pemandangan ini. Para raja suci di luar menyipitkan mata mereka. Beberapa dari mereka menatap ketiga ras naga dengan ekspresi serius. Di antara mereka, raja suci langit yang membubung tinggi menggertakkan giginya. Mungkinkah anak itu memiliki tanduk naga biru? Itu adalah harta karun yang tak tertandingi milik ras naga Azure. Itu benar-benar diperoleh oleh manusia. Para raja suci ini tentu saja telah mendengar legenda tanduk naga biru. Namun menurut mereka, hal semacam itu tidak mungkin tersebar. Mereka tidak menyangka benda itu ada di tangan Lin Suan. Sial, mereka terlalu ceroboh. Wajah raja suci langit sunyi dan raja suci mayat perak berubah jelek. Di antara mereka, raja suci langit yang membubung tinggi berdiri dan memandang kekejauhan. Apakah ketiga ras naga benar-benar bersedia mendengarkan perintah manusia? Mengapa kita tidak bekerja sama untuk membunuh anak itu, dan kalian bisa mendapatkan kembali kendali atas tanduk naga Azure? Dengan cara ini, akan menguntungkan bagi kita berdua. Saat kata-kata itu keluar, para raja suci lainnya terkesiap. Tampaknya orang-orang ini benar-benar mempunyai rancangan terhadap bola naga. Wajah orang-orang dari kota tanpa tanding berubah. Raja suci tanpa tanding bahkan berdiri dan mencibir. Apa, kau ingin menggunakan cara yang tercela lagi? Kau bisa mencobanya. Para petinggi tiga suku naga saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan mendesah. Salah satu tetua berdiri dan berkata dengan tenang. Raja langit yang mengjulang, kau pasti bercanda. Persetujuan tanduk naga biru bukanlah sesuatu yang bisa diubah oleh siapapun. Kita juga tidak berdaya. Setelah dia selesai berbicara, dia duduk lagi dan tidak lagi memperhatikannya. Sialan, wajah raja suci langit yang melonjak berubah menjadi jelek. Pihak lain sebenarnya mengabaikannya. Dia tidak dapat mempercayainya. Raja suci mayat perak dan yang lainnya juga memasang ekspresi dingin saat berkomunikasi melalui transmisi suara. Tidak apa-apa. Jadi bagaimana jika tiga klan naga besar ada di sini? Kita masih punya keuntungan. Memang, selain Balai Mata Air Kuning, Rumah Desolasi Besar, dan Kota Iblis Segudang, mereka juga memiliki Kota Dewa Petir dan Pavilion Pedang Segudang. Mereka adalah lima kekuatan. Selain itu, mereka juga bisa bernegosiasi dengan Istana Matahari Ungu dan Pavilion Pengumpulan Roh. Mereka ingin pihak lain bergabung dengan kubu mereka. Dengan cara ini, mereka akan menjadi lebih kuat. Dia tidak percaya bahwa orang-orang ini dapat menjungkir balikkan langit. Di luar angkasa, orang-orang di lima kota suci juga terkejut. Bahkan orang-orang di kota tanpa tanding pun terkejut. Murong King Cheng dan yang lainnya juga tercengang. Lin Suan berkata dengan suara berat. Aku memanggil kalian ke sini karena suatu alasan. Ikuti aku untuk bertempur. Baiklah. Meng King mengangguk. Dia dan Lin Suan adalah teman, jadi tentu saja dia tidak akan keberatan. Orang-orang dari suku naga bersayap dan suku naga pedang tercengang. Sejujurnya, mereka tidak mau bertarung dengan lima kota suci. Mereka tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Namun, saat mereka melihat tanduk naga biru di tangan Lin Suan, mereka mendesah. Pihak lainnya memiliki tanduk naga azure, yang dapat mengendalikan naga. Namun, pada saat itu, sebuah suara terdengar. Apa hakmu memerintah kami? Saat suara ini terdengar, orang-orang dari tiga bola naga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka sudah mengenali identitas pihak lain. Siapa yang melawan? Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berbalik dan melihat dua sosok terbang dari kejauhan. Mereka adalah master suci pemula. Salah satu dari mereka seperti binatang iblis, dengan aura iblis di sekelilingnya. Dia bahkan memiliki sisik di wajahnya dan ekor di punggungnya. Dia pasti dari suku naga banjir. Lin Suan mengerutkan kening. Di samping wanita itu berdiri seorang pria kekar dengan tanduk naga di dahinya. Aura jalan naga di tubuhnya sangat kuat. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan mengerutkan kening. Mengking juga tercengang. Dia lalu berkata, Chang Jue, apa yang sedang kamu lakukan? Apakah kau menentang perintah Azure Dragonhorn? Tria ini berasal dari suku naga biru. Dia telah berlatih di dunia luar. Kali ini, dia bergabung untuk menentang Lin Suan. Lin Suan berkata dengan dingin saat melihat pihak lain. Dia mengeluarkan tanduk naga biru. Ketika Chang Jue melihat ini, cahaya dingin melintas di matanya. Mata ketiga muncul di tengah alisnya. Itu adalah mata naga biru. Mata itu memancarkan cahaya hijau dan tampak sangat misterius. Dia memusatkan pandangannya pada tanduk naga biru. Bocah, benda ini milik suku naga. Apa hakmu untuk mengambilnya? Serahkan tanduk naga Azure dengan patuh dan aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Jika tidak, Anda akan mati dengan mengerikan. Suara dingin terdengar. Wanita dari suku iblis itu tertawa. Sejak kapan suku naga mengizinkan manusia memanipulasi mereka? Saya pikir kalian harus mendengarkan Chang Jue. Ketika dia mengatakan hal ini, wajah ketiga suku naga menjadi gelap. Orang-orang dari kota iblis mencibir karena wanita dari suku iblis ada di pihak mereka. Dari kelihatannya, mereka sudah berhasil. Biarkan orang-orang ini bertarung satu sama lain terlebih dahulu. Mengapa? Apakah jiwamu terpengaruh? Kau Chang Jue, kan? Sepertinya Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Kau tidak tahu siapa aku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Dengarkan perintahku. Kalau tidak, kau tahu akibatnya. Chang Jue mencibir. Kau hanya seekor semut dan kau ingin memerintahku. Aku memiliki mata parasol biru. Aku kandidat terbaik untuk tanduk naga biru. Sekarang, saya ingin mengembalikannya kepada pemilik aslinya. Dengan suara gemuruh, aura naga di tubuhnya melonjak. Mata di antara alisnya memancarkan cahaya yang mengejutkan dan menyerbu ke arah Lin Suan. Wajah Lin Suan menjadi gelap. Dia menyerang tanpa ampun. Sepuluh hukum membentuk formasi sepuluh tertinggi lagi dan menyerang. Menghancurkan pandangan hijau itu menjadi berkeping-keping. Pada saat berikutnya, suaranya yang dingin terdengar. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, jangan salahkan aku. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan teknik pernafasan suku naga. Aura naga yang mengerikan melonjak. Pada saat ini, Lin Suan seperti naga yang bangkit kembali. Aura naga yang kuat menyelimuti sembilan langit. Pada saat ini, wajah semua orang berubah. Aura ini. Apakah bocah nakal ini benar-benar manusia? Apakah dia juga anggota Dragon Ball? Chang Jue awalnya meremehkan. Selama dia membunuh bocah manusia ini, dia akan bisa mendapatkan tanduk naga biru. Saat itu, dia akan mampu memimpin tiga suku naga. Siapa yang akan mampu melawannya? Tetapi sekarang, ketika dia merasakan aura yang datang dari orang ini, ekspresinya berubah. Mustahil. Sungguh aura naga yang mengerikan. Tidak seorang pun dari tiga suku naga yang dapat menggunakannya. Siapakah orang ini? Mengapa aura naganya begitu murni? Mungkinkah dia lebih kuat dari tiga suku naga? Atau apakah dia dari suku kaisar, sarang sepuluh ribu naga? Pada saat ini, dia ketakutan setengah mati. Empat ribu dua ratus lima puluh tiga. Aura itu terlalu mengerikan. Wanita dari suku naga Jiao itu terpaksa berlutut di tanah, tidak mampu melawan. Chang Jue yang berada di sampingnya tampak pucat saat dia meraum dengan gila. Mustahil. Ketika dia menyadari bahwa itu adalah kebenaran, dia segera mundur. Lin Xuan mendengus dingin. Tidakkah menurutmu sudah terlambat untuk pergi sekarang? Dengan suara gemuruh, dia melepaskan kekuatannya. Sepuluh pedang kepunahan berubah menjadi cahaya abadi dan menebas ke depan. Pedang itu menebas dan Chang Jue terbelah menjadi dua. Jiwanya hancur. Apakah dia terbunuh? Orang-orang dari suku naga biru menyipitkan mata mereka. Yang lain juga terkejut. Lin Xuan berkata dengan dingin sambil memegang kaki naga biru di tangannya. Siapa yang berani menentang? Pada saat ini, ketiga suku naga merasa yakin. Suara Lin Xuan terus bergema. Semua orang patuh dan menyerang lima kota suci. Begitu dia selesai berbicara, dia mengambil alipimpinan dan menyerbu ke depan. Formasi sepuluh pedang kepunahan meledak dan memisahkan dua master suci. Empat guru suci lainnya terpental mundur. Sialan, lawan saja. Orang-orang dari lima kota suci juga meraum marah dan segera menyerang. Dalam sekejap, orang-orang dari pavilion Kunlun dan tiga suku naga juga meletus. Pertarungan antara kedua pihak sangatlah sengit. Semua orang tercengang. Pertarungan seperti itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Untungnya, ini adalah tempat uji coba. Itu adalah eksistensi tertinggi yang telah terbentuk selama puluhan ribu tahun. Itulah sebabnya mereka dapat bertahan. Kalau tidak, tidak peduli berapa banyak dunia di luar sana, mereka akan hancur. Lin Xuan tak terhentikan karena ia menghancurkan semua yang ada di jalannya. Tak seorang pun bisa menghentikannya. Pada akhirnya, hanya Master Suci Tengah yang bisa maju. Yang menyerang adalah Dark Lion dari Demon's City. Dia meraum dan menyerang ke depan. Mata Lin Xuan menyipit. Formasi sepuluh pedang kepunahan ada di depannya dan dia terpaksa mundur. Namun, dalam proses mundur, dia telah melukai dua ahli dari Grid Desolate Mansion. Orang bisa membayangkan kekuatannya. Bagaimana jadinya situasi tersebut? Mereka yang menonton pertempuran di luar terlihat sangat hikmat. Tidak seorang pun dapat meramalkan hasil pertempuran semacam itu. Orang-orang dari Aula Aceron menggertakkan gigi mereka. Para Raja Suci tampak sangat serius. Mereka tidak sabar untuk menyerbu dan membunuh semua orang. Pertarungan itu luar biasa sengitnya. Pada saat itu, aura ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Kota suci lainnya telah bergabung. Orang-orang dari Istana Matahari Ungu telah datang. Mereka datang untuk bergabung dengan pasukan mana. Setelah orang-orang dari Istana Matahari Ungu tiba, mereka benar-benar bergabung dengan Istana Mata Air Kuning. Lima kota suci agung di Aula Aceron sangat gembira. Ini hebat. Pihak mereka telah menjadi enam kota suci agung. Mereka tidak percaya bahwa pihak lain dapat melawan mereka. Lin Xuan meraum. Selain aura jalan naga, ada juga Ki Iblis yang sangat menakutkan. Dia mengayunkan pedangnya ke langit. Daerah penutup Iblis Surgawi. Awan Iblis yang tak terbatas mengepul dengan kekuatan yang mengerikan. Kemudian, Iblis-Iblis di kejauhan juga menyerbu. Para anggota Ras Setan Langit segera turun. Lin Xuan mengacungkan pedangnya. Bunuh. Setan Langit ikut campur dan menyerbu. Apakah suku Iblis Surgawi juga ikut bergabung? Orang-orang dari Istana Aceron dan Istana Kehancuran besar tampak muram sekali lagi. Keuntungan kecil yang baru saja diperolehnya hilang lagi. Namun, mereka segera putus asa. Karena mereka menyadari bahwa ini baru permulaan. Lalu, lonceng yang tak terhitung jumlahnya berdentang di kejauhan. Sian, R datang bersama orang-orang dari Istana Akasia dan berkata sambil tersenyum. Lin Gongzi, saya di sini untuk membantu Anda. Dia juga bergabung dengan pihak Lin Xuan, meningkatkan kekuatan pihak Lin Xuan sekali lagi. Tidak lama kemudian, Guan Changhai juga datang. Swat Maniak, aku tidak menyangka kamu adalah Lin Woody. Kamu sungguh mengejutkanku. Dia tertawa dan juga bergabung dengan sisi Lin Xuan. Dalam sekejap, pihak Lin Xuan menjadi delapan kota suci besar. Terjadi perubahan situasi yang mengejutkan. Orang-orang dari Istana Aceron tidak dapat menahan sama sekali. Dalam sekejap, mereka mundur. Berlari. Perbedaan antara kedua kota suci agung itu terlalu besar bagi mereka untuk menolaknya. Oleh karena itu orang-orang ini bersiap untuk mundur. Mereka benar-benar marah. Sejujurnya, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Xuan dapat mengumpulkan delapan kota suci agung. Itu sungguh luar biasa. Mereka yang menonton pertempuran di luar juga terkejut. Semua Raja Suci berdiri, wajah mereka sangat buruk rupa. Hati mereka berdarah. Dengan perbedaan kekuatan seperti itu, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Hanya dalam waktu singkat, banyak di antara para jenius dan pakar mereka yang tumbang. Sialan, Raja Suci Ziang meraung, wajahnya tampak sangat suram. Raja Suci Wushuang mendengus dingin. Mereka pantas menerimanya. Kota Wushuang dan Istana Ziang tidak memiliki dendam, tetapi mereka memilih untuk melawan pada saat kritis. Sekarang mereka telah terbunuh, hanya bisa dikatakan bahwa mereka pantas mendapatkannya. Adapun orang-orang dari Istana Aceron dan Rumah Besar terpencil, gigi mereka hampir hancur. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa pemuda yang sudah meninggal itu masih hidup. Terlebih lagi, hal ini membawa perubahan yang menggemparkan dunia. Membunuh. Lin Suan memimpin dan bergegas bersama anak buahnya. Dengan diaktifkannya formasi 10 terminal, dia tampaknya telah berubah menjadi dewa pembunuh. Yang mulia suci tahap awal biasa tidak dapat melawan sama sekali. Hanya yang mulia suci tahap tengah yang dapat melawan enam kota suci agung yang awalnya angkuk kini terpaksa mundur. Di atas sembilan langit, Huang Shisan yang sedang bertarung dengan Fu Hongye pun ikut marah saat melihat pemandangan ini. Berengsek. Sosoknya berkedip dan hendak turun membantu, tetapi Fu Hongye melepaskan cahaya daun merah. Itu membentuk retakan di langit, menghalangi jalannya. Lawanmu adalah aku. Berengsek. Huang Shisan berteriak dengan marah. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak bisa mengalahkanmu? Pada saat ini, dia melepaskan kekuatannya, dan aura kehancuran di tubuhnya terus hancur. Dia memanggil sebuah lembah yang sunyi. Hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul dari sana dan bergegas menuju Fu Hongye. Tubuh Fu Hongye bersinar terang, dan hantu daun mepel muncul di belakangnya. Daun mepel yang tak berujung, bersama dengan hukum yang menakutkan, menyerbu. Keduanya sangat marah. Pertarungan itu mengerikan. Di tempat uji coba, di pegunungan tak berpenghuni, kekosongan terbuka. Sosok itu keluar. Itu adalah Gu Feng. Pada saat ini, Gu Feng tidak berekspresi saat dia berjalan masuk. Sebuah suara datang dari dalam. Siapa ini? Begitu suara itu keluar, gunung-gunung di sekitarnya terus hancur. Kata Gu Feng, ini aku. Sosok melayang keluar dari celah itu. Itu sebenarnya adalah sebuah kepala, dikelilingi oleh cahaya pedang yang kacau. Dia adalah Wan Jianyi yang telah melarikan diri sebelumnya. Cedera Wan Jianyi terlalu serius. Terlebih lagi, dia terluka oleh formasi 10 pedang tertinggi dan jiwa pedang naga agung. Oleh karena itu, tubuhnya yang rusak tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Namun untungnya, dengan bantuan Gu Feng, dia dapat melarikan diri. Selama dia punya cukup sumber daya dan waktu, dia bisa pulih. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Jangan khawatir, aku akan mengingat kebaikanmu ini. Jika Anda memerlukan bantuan di masa mendatang, beritahu saja saya. Ekspresi rasa terima kasih muncul di mata Wan Jianyi. Pada saat yang sama, ada jejak niat membunuh. Si Lin Woody terkutuk itu, aku pasti tidak akan membiarkannya pergi. Rasa sakit yang aku derita hari ini, akan aku bayar kembali 10 ribu kali lipat di masa mendatang. Mendengar ini, bibir Gu Feng melengkung membentuk senyum. Benarkah? Ada sesuatu yang perlu saya bantu sekarang? Apa itu? Wan Jianyi terkejut. Dia sekarang terluka parah, dan kekuatannya sangat lemah. Sekarang Gu Feng menginginkan bantuannya, dia menjadi sangat bingung. Gu Feng membalik tangannya dan mengeluarkan sebuah rune kuno. Katanya, sederhana saja, yaitu, tunduklah padaku. 4254. Perubahan mendadak ini membuat Wan Jianyi tercengang. Saat dia diselimuti oleh rune kuno, dia merasakan serangan jiwa yang kuat. Lalu, dia meraung dengan gila, sialan, apa yang kau lakukan? Cahaya pedang wonton yang mengelilinginya juga melesat keluar, seolah-olah dapat membelah langit dan menghancurkan bumi. Gu Feng menggunakan kemampuan ilahi spasialnya untuk menciptakan banyak retakan besar, secara langsung membuang kekuatan cahaya pedang yang kacau ke dalam alam semesta yang hampa. Pada saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, tidakkah kau ingin membalas budiku? Kalau begitu aku akan memanfaatkanmu. Sialan, kau ingin aku menjadi budak perangmu. Sungguh lelucon. Wan Jianyi juga mengerti bahwa dia benar-benar marah. Sebelumnya, dia masih bersyukur bahwa Gu Feng telah bergabung dengannya. Namun siapakah yang menyangka bahwa Gu Feng sedang mengincarnya? Dia adalah pedang mulia yang tak tertandingi, sangat kuat, dan telah menguasai formasi pedang berunsur delapan dan mengolahki pedang yang kacau. Masa depannya tidak terbatas, bagaimana mungkin dia menundukkan kepalanya kepada orang lain? Tidak ada gunanya, berhentilah berjuang. Jika kamu sedang dalam kondisi puncak, aku tentu tidak akan berani menggunakan cara seperti itu untuk menaklukkanmu. Tapi sekarang, kau terluka parah dan bahkan tak bisa menggunakan sepersepuluh kekuatanmu. Meskipun kamu memiliki ki pedang yang kacau, itu hanya jejak saja, itu terlalu sedikit. Bagaimana kamu bisa melawanku saat aku sedang dalam kondisi puncak? Berbicara tentang ini, hukum spasial di tubuhnya menjadi lebih menakutkan. Seolah-olah seluruh dunia berada di bawah kendalinya. Sialan, Wan Jianyi menggertakkan giginya, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku bahkan mungkin menyeretmu ke bawah bersamaku. Berbicara tentang ini, cahaya pedang yang kacau menjadi semakin menakutkan. Namun dia masih meremehkan Gu Feng. Sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul di tubuh Gu Feng, langsung menyelimuti cahaya pedang yang kacau. Pada saat yang sama, suaranya yang dingin terdengar, jangan khawatir, aku tidak menjadikanmu pelayanku dalam pertempuran, aku hanya menanamkan segel di jiwamu. Aku hanya butuh bantuanmu dalam beberapa hal, aku tidak akan mempersulitmu. Adapun jiwamu, tidak ada bedanya dengan biasanya, dan aku bahkan akan memberimu kesempatan. Peluang apa? Wan Jianyi tercengang, dia tidak mempercayainya. Karena Gu Feng jelas ingin mengendalikannya dan meminjam kekuatannya. Energi kekacauan yang kamu kembangkan terlalu lemah, aku dapat mengirimmu ke tanah kekacauan yang sesungguhnya untuk mengolahnya. Aku bisa membiarkanmu menguasai pedang kekacauan sepenuhnya. Apa? Upil mata Wan Jianyi mengecil, lalu dia mendengus, lelucon macam apa ini? Apakah menurutmu aku begitu mudah tertipu? Gu Feng mencibir, kamu terlalu naif. Tempat yang aku bicarakan tentu saja bukan alam astral kedua, tetapi planet Si Yuan. Sejujurnya, saya berasal dari planet Si Yuan. Planet primordial memiliki tanah suci yang disebut tanah suci segala permulaan, yang mengolah energi kekacauan primal. Mengenai legenda planet primordial, saya pikir Anda seharusnya sudah mendengar beberapa di antaranya. Begitu kata-kata ini diucapkan, Wan Jianyi terdiam. Memang, di antara banyak dunia, ada dua dunia yang paling unik. Planet Si Yuan adalah salah satunya. Pada saat ini, Gu Feng berbicara lagi. Aku punya rahasia lain untuk diceritakan kepadamu. Orang yang paling kamu benci adalah Lin Woody. Dia juga berasal dari Origin Star. Apa? Pupil mata Wan Jianyi mengecil. Kali ini, dia benar-benar tercengang. Orang itu sebenarnya dari bintang primordial. Tidak heran dia begitu menakutkan. Sialan, katanya sambil menggertakkan giginya. Aku dapat bergandengan tangan denganmu, tetapi tidak bisakah kau mengenakan pembatasan jiwa padaku. Ekspresi Gu Feng juga berubah dingin. Dia berkata, Ini bukan urusanmu. Sekarang, aku akan memberimu dua pilihan. Yang pertama adalah mendengarkanku dan memberimu pembatasan jiwa, dan aku akan memberimu keberuntungan. Atau aku akan menghancurkan jiwamu. Wan Jianyi tidak punya pilihan lain. Dia sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa mendengarkan pihak lain. Pada saat berikutnya, dia merasakan rune kuno memasuki jiwanya. Kemudian, rasa sakit yang menusuk menyerangnya, hampir membuatnya pingsan. Pada saat berikutnya, ekspresi terkejut muncul di matanya. Dia merasakan suara kuno dalam jiwanya mengingatkannya. Itu memberitahunya untuk menghormati orang di depannya. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa lepas dari kendali Gu Feng kecuali dia bisa menerobos dan menjadi raja bijak. Dengan demikian, dia akan dapat menyingkirkan pembatasan jiwa. Bagus sekali. Bibir Gu Feng melengkung membentuk senyum dingin. Menaklukkan ahli yang tak tertandingi seperti itu akan membuatnya lebih mudah untuk bertindak di masa depan. Apa yang terjadi di sini sangat rahasia. Selain mereka berdua, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Hal ini karena orang lain tertarik dengan pertempuran tersebut. Enam Tanah Suci Agung tidak dapat melawan sama sekali. Oleh karena itu, mereka melarikan diri ke segala arah. Di sisi lain, delapan kekuatan yang dipimpin Lin Xuan melanjutkan pengejaran mereka. Pada saat ini, mereka tidak hanya ingin merampas token tersebut, tetapi mereka juga ingin melenyapkan orang-orang tersebut sebanyak mungkin. Maka, pengejaran besar pun dimulai. Di langit, Fu Hongye dan Huang Shishan juga terkunci dalam pertempuran sengit. Cakar Dewa Yang Sunyi. Hukum kehancuran yang mengerikan mengalir deras seperti banjir. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Serangan Huang Shishan sangat kuat. Mereka yang menyaksikan pertempuran dari luar menyipitkan mata. Mereka juga menantikan pertempuran itu dan terkejut. Mereka bertanya-tanya bagaimana pertempuran antara kedua musuh lama ini akan berakhir. Fu Hongye tentu saja merasakan kekuatan mengerikan yang keluar dari desolate God's Cloud. Lawannya sangat kuat. Dia tidak berani meremehkannya. Pada saat berikutnya, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Daun-daun merah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tangannya. Lalu, dia melambaikan tangannya. Tabrakan antara keduanya sungguh menggemparkan. Huang Shishan telah memanggil Grand Canyon yang sunyi. Beberapa rantai bergegas keluar dari ngarai. Lalu, ada sosok yang kabur. Sosok itu agung dan luar biasa kuat, seperti dewa. Ada aura yang menakutkan pada saat itu. Para ahli di kota suci luar semuanya terkejut oleh pemandangan ini. Apa itu tadi? Bahkan orang-orang dari Great Desolate Mansion pun tercengang. Beberapa tetua terkesiap. Mungkinkah itu benda itu? Apakah Huang Shishan berhasil? Raja suci surga yang sunyi tampak serius. Dia tidak menyangka pertempuran akan mencapai tahap seperti itu. Terlalu berlebihan bagi Huang Shishan untuk menggunakan teknik seperti itu. Begitu sosok agung ini muncul, Fu Hongye terus mundur. Darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Daun-daun merah yang ditembakannya berubah menjadi bubuk. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Kemudian, kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Bahkan wajah Huang Shishan menjadi pucat. Dia batuk setegup darah. Jelaslah bahwa orang yang dipanggilnya berada di luar kendalinya. Dia menggunakan darahnya untuk menggambar sesuatu di dahinya. Itu adalah rune yang misterius. Kemudian, dia membentuk segel dengan telapak tangannya. Kemudian, sebuah retakan muncul di dahinya. Sebuah lempengan batu terbang keluar dari celah itu. Lempengan batu itu penuh dengan retakan. Beberapa bagiannya bahkan rusak dan tidak lengkap. Namun, aura yang dipancarkannya terlalu mengerikan. Begitu sosok agung itu muncul, ia mengeluarkan suara gemuruh. Dia berlari ke arah Huang Shishan. Sepertinya dia ingin menghancurkan prasasti batu itu. Huang Shishan segera mundur. Darahnya mewarnai prasasti batu itu, menggambar garis-garis satu demi satu saat prasasti itu melayang di udara. Lalu, terdengar suara dingin. Bunuh dia. 4.255 Sosok itu menghentikan langkah Fu Hongye. Dia berlari ke arah Fu Hongye, tubuhnya terikat oleh enam rantai. Namun, dia terlalu kuat. Dia masih bisa menghancurkan langit dan bumi bahkan saat dia terikat rantai. Oh tidak, Hongye dalam bahaya. Orang-orang di kota Hushuang menjadi tegang ketika mereka melihat ini. Orang-orang di Grid Desolate Mansion mencibir. Mereka tidak menyangka Huang Shishan mampu mengendalikan Fu Hongye. Angka ini sungguh di luar dugaan mereka. Tampaknya mereka telah memenangkan pertempuran ini. Fu Hongye telah tewas dan Huang Shishan telah bergabung dalam pertempuran. Meskipun Lin Suan dan yang lainnya lebih kuat, mereka masih dapat membalikkan keadaan. Huang Shishan, kamu memang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, masih mustahil bagimu untuk mengalahkanku. Mata Fu Hongye bersinar dengan cahaya dingin. Dia segera membentuk segel dengan telapak tangannya. Kemudian, pohon mepel di belakangnya mulai bergoyang cepat. Aura mengerikan menyebar. Pohon mepel itu tampak hidup kembali. Krune misterius muncul di pohon mepel. Energi mengerikan menyebar dan mewarnai langit dan bumi dengan warna merah. Banyak orang terkejut saat melihat ini. Bahkan para ahli dari kota suci pun terkejut. Fu Hongye ini benar-benar memiliki kemampuan yang mengejutkan. Sungguh tidak terbayangkan. Meskipun pohon mepel itu hanyalah ilusi, ia menjadi semakin nyata. Seolah-olah ia telah melampaui ruang dan waktu. Langit dan bumi mulai bergoyang mengikuti pohon mepel. Fu Hongye sangat gugup. Bahkan tangannya sedikit gemetar. Jelas bahwa dia juga telah menggunakan teknik pamungkas yang berada di luar kekuatannya. Darah kuno menyegel segalanya. Suara yang dalam terdengar. Bersamaan dengan itu, daun-daun merah yang tak terhitung jumlahnya menyapu sembilan langit. Seluruh dunia diwarnai merah. Segala sesuatu yang lain kehilangan kilaunya. Orang-orang yang menonton pertempuran dari luar menyipitkan mata mereka. Mereka melihat pohon mepel itu bergoyang cepat, dan daun-daun yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk menyegel langit dan bumi. Kemanapun mereka lewat, semuanya akan disegel. Tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Mistisisme ini mengejutkan mereka. Awalnya, Huang Sisan tersenyum dingin. Dia tahu bahwa dia akan menang kali ini. Lawannya tidak akan mampu menghentikannya karena ia telah mengeluarkan jurus mistik terlarang. Sekalipun dia menang, dia akan terluka parah. Namun, saat dia merasakan kekuatan daun merah yang memenuhi langit, ekspresinya berubah jauh lebih buruk. Dari segi kekuatan, itu merupakan ancaman baginya. Itu bahkan dapat memengaruhi sosok agung itu. Berengsek. Ekspresinya berubah, dan dia meludahkan darah lagi, mengotori pecahan tablet batu. Telapak tangannya terus menggambar Rune dan sosok agung itu menjadi semakin mengerikan. Dengan raungan, kekuatannya meningkat lagi. Kemudian, di bawah tatapan terkejut semua orang, ia menyatu dengan daun mepel merah yang memenuhi langit. Ledakan. 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 Suara yang menggetarkan bumi terdengar saat badai hukum yang mengerikan melanda ke segala arah. Dunia yang awalnya merah kini dipenuhi aura sunyi. Kemanapun ia lewat, semuanya menjadi tandus dan hancur. Apa yang telah terjadi? Semua orang di luar angkasa mendongak, bahkan para ahli dari kota suci yang sedang bertarung pun berhenti dan menoleh untuk melihat. Mereka melihat kehancuran dunia. Itu adalah pertarungan antara Fu Hongye dan Huang Shishan. Seseorang berteriak kaget, apakah pemenangnya akan ditentukan? Orang-orang di luar bahkan lebih gugup. Gemuruh hukum yang mengerikan itu berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Selanjutnya, mereka melihat pohon mepel yang berakar di antara langit dan bumi, bergetar tanpa henti. Sosok berdiri di bawah pohon mepel. Sosok itu adalah Fu Hongye. Wajahnya pucat. Jelas terlihat bahwa dia telah menggunakan terlalu banyak tenaganya, tetapi dia masih berdiri di sana. Di sisi lain, Huang Shishan terlempar sambil memuntahkan darah. Tubuhnya hancur. Jelaslah dia terluka parah dalam pertempuran sebelumnya. Dia telah ditekan sepenuhnya. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Terutama orang-orang di grid desolate mansion. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Itu adalah Huang Shishan, dan dia telah menggunakan panggilan Dewa Tabu. Sosok yang dipanggilnya begitu menakutkan, bahkan seorang Santo Mulia Tengah pun tidak akan mampu menolaknya. Namun, Fu Hongye berhasil menghalanginya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, Fu Hongye membuat gerakan lain. Daun mepel merah yang tak berujung mengembun menjadi pedang merah, yang dipegangnya di tangannya. Pupil mata Huang Shishan mengecil. Sial, dia ingin menyerang lagi. Apakah dia mencoba membunuhnya? Dia segera mengumpulkan kekuatannya dan melarikan diri ke kejauhan. Berdengung. Pada saat berikutnya, daun mepel merah jatuh dan mendarat di tubuh Huang Shishan. Desolate Tertin mencoba memblokir serangan itu dengan lempengan batu yang pecah. Dengan suara berdenting, retakan pada prasasti itu menjadi semakin mengerikan. Sepertiga prasasti itu telah berubah menjadi debu. Jantung Huang Shishan berdarah. Dia memuntahkan darah dan terlempar. Untungnya, dia berhasil menangkis serangan ini. Kemudian, dia menggunakan teknik rahasia dan menghilang. Bahkan Huang Shishan telah dikalahkan. Penduduk enam kota suci agung masih memiliki harapan, tetapi ketika melihat pemandangan ini, mereka ketakutan. Kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Melarikan diri. Mereka berlari lebih cepat lagi. Fu Hongye ingin mengejar mereka. Namun, dia segera mengerutkan kening karena dia merasakan keberadaan yang lebih mengerikan sedang turun. Mundur, semuanya, pergi. Dia meraung dan segera mundur. Daun mepel yang tak berujung membentuk gunung merah di depannya untuk memblokir serangan. Ledakan. Dia terlempar. Tidak bagus, kakak senior Hongye terluka. Sialan, almarhum santo yang mulia ada di sini. Yu Ruo, Liu Yuan, dan yang lainnya berteriak kaget. Wajah mereka menjadi sangat serius. Benar saja, sesosok tua muncul di langit. Ia mengulurkan jarinya. Enyahlah. Pada saat ini, suara lain terdengar. Suara itu sangat menakutkan. Setelah itu, cahaya pedang menebas ke bawah. Beraninya kau menyerang kota Wushuang milikku. Apakah kau punya kemampuan? Ling Hu Chuik Sui berjalan keluar dan berdiri di langit. Ia berhadapan dengan lelaki tua yang kuat, almarhum santo yang mulia. Pada saat yang sama, sosok-sosok yang lebih mengerikan pun muncul di sekitarnya. Ada orang-orang dari Aula Mata Air Kuning dan pihak Lin Suan. Para yang mulia suci itu tampaknya juga telah berkumpul. Orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang sangat mengerikan. Meskipun mereka semua adalah yang mulia suci, kekuatan mereka akan mengalami perubahan yang menggemparkan dengan setiap peningkatan kultivasi. Dibandingkan dengan mereka, para Saint Venerable akhir terlalu menakutkan. Mereka sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Seketika, semua orang mundur. Lin Suan dan yang lainnya juga berpisah dan mulai bertarung sendiri-sendiri. Lagi pula, jika mereka berkumpul bersama, mereka akan menjadi target besar. Akan mudah bagi yang mulia suci akhir untuk menargetkan mereka. Kakak Suan, apa yang harus kita lakukan? Murong King Cheng, Saint Jingkyu, dan yang lainnya bertanya. Lin Suan berkata, Hati-hati. Jangan berkelahi dengan para Saint Venerable terakhir itu. Saya akan berurusan dengan satu orang. Setelah berkata demikian, niat membunuh yang dingin terpancar dari mata Ling Hu Chuik Sui. Lalu, dia melayang ke udara dan terbang menuju kejauhan. Drit Desolate Manor, sudah saatnya kau membayar harga yang menyakitkan. 4.256 Lin Suan ditinggalkan sendirian untuk memburu Huang Shishan. Meskipun Huang Shishan merupakan anak ajaib dari generasi sebelumnya, dia sangat kuat dan telah mencapai tahap tengah alam suci yang mulia. Namun, Huang Shishan terluka parah dalam pertempuran dengan Fu Hongye. Lin Suan merasa ini adalah kesempatan bagus, jadi dia siap bergerak. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya, dan sepasang mata ilahi melihat ke bawah dari langit. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan cermin kuno untuk menyelidiki. Tak lama kemudian, senyum muncul di wajahnya. Apakah dia bersembunyi? Sepertinya dia terluka parah. Sambil memikirkan hal itu, dia menambah kecepatannya. Ada beberapa gunung di depannya. Meskipun tidak tinggi, gunung-gunung itu memancarkan aura purba. Itu seperti gunung suci. Sepertinya Huang Shishan telah memilih tempat yang bagus untuk melarikan diri. Setelah Lin Suan tiba, dia merasakan aura yang tidak biasa, yang membuatnya merasa terkejut. Pada saat berikutnya, dia mendengus dan melambaikan tangannya. Sembilan telapak tangan naga biru melesat keluar. Seolah-olah sembilan naga suci itu telah hidup kembali. Mereka meledak ke segala arah. Tiba-tiba, terdengar suara penghalang yang pecah. Jelas bahwa Huang Shishan telah menyiapkan formasi di sini. Dia cukup berhati-hati, namun percuma saja. Lin Suan mencibir. Keluarlah, aku menemukanmu. Tak seorang pun keluar dari depan, tetapi ada hukum yang tak terhitung jumlahnya turun di sekitarnya, menyapu ke segala arah. Tak lama kemudian, terdengar suara mengejek dari dalam. Nak, beraninya kau datang ke sini sendirian. Kau di sini untuk mati. Bersamaan dengan suara itu, sebuah sosok berjalan keluar. Itu Huang Shishan. Pada saat ini, tubuhnya berlumuran darah, yang sangat mencolok. Wajahnya sangat pucat. Namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak berujung yang menggerakkan angin dan awan di sekitarnya. Dia mengunci erat Lin Suan. Kau salah. Aku di sini bukan untuk mati. Aku di sini untuk membunuhmu. Lin Suan berkata dengan suara nyaring. Bunuh aku. Huang Shishan mendonga ke langit dan tertawa, matanya penuh dengan penghinaan. Nak, apakah kau pikir kau bisa menantangku hanya karena aku terluka? Kau sedang merayu kematian. Sepertinya kamu masih belum tahu perbedaan antara kita. Biarku beritahu, meskipun aku terluka, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu tantang. Ketika orang-orang di luar melihat kejadian itu, mereka pun ikut gempar. Lin Suan ini terlalu berani, bukan. Bahkan dia ingin membunuh Huang Shishan. Wajah orang-orang dari grid Desolate Mansion berubah jelek. Para tetua menggertakan gigi dan berkata, bunuh bocah ini. Sejujurnya, mereka khawatir dengan cedera Desolate Tertin. Jika Fuhong Ye yang mengejar mereka, tentu mereka akan takut. Namun, mereka sama sekali tidak menganggap serius Lin Suan. Pihak lainnya kuat, namun dia hanya seorang yang mulia suci pada tahap awal. Meskipun demikian, Huang Shishan merupakan seorang Holy Exalted tingkat menengah yang sejati. Matilah untukku. Desolate Tertin mendengus dingin. Dua sinar cahaya cemerlang melesat keluar dari matanya. Pelangi indah tak terbatas melesat di langit bagaikan dua bintang jatuh. Tiba-tiba, langit dan bumi berguncang. Kekosongan terus pecah saat tanah retak terbuka. Kekuatan mengerikan menyapu ke arah Lin Suan. Ekspresi orang-orang yang menonton pertempuran dari luar kembali menjadi serius. Meskipun Huang Shishan terluka parah, dia masih mampu melancarkan serangan yang kuat. Dia ingin mereka tahu bahwa meskipun Huang Shishan terluka, dia bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh sembarang orang. Lin Suan tentu saja mengetahui hal ini, jadi dia tidak berani ceroboh. Dalam sekejap, ia melepaskan sepuluh jenis hukum yang berbeda. Formasi sepuluh pedang tertinggi segera dilepaskan dan mengelilinginya. Ki pedang yang mengerikan bangkit dari tanah. Ia menebas ke depan. Ledakan, 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 ledakan. Pada saat ini, wajah para peserta ujian di tempat itu berubah sekali lagi. Siapa ini? Mereka menatap pemandangan mengerikan di kejauhan dan terkesiap. Pakar hebat lainnya sedang bertarung. Mereka tidak pergi ke sana karena mereka bahkan tidak mampu mengurus diri mereka sendiri. Enam kota suci agung dan delapan kekuatan utama tengah bertempur, dan banyak venerate suci tahap akhir juga telah keluar. Semua orang harus fokus pada pertempuran saat itu pecah. Namun, enam kota suci agung ditakdirkan menderita kerugian besar. Tidak ada gunanya. Sekarang kamu terluka parah. Aku bisa membunuhmu. Lin Suan melangkah maju. Pedang ki di tubuhnya menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat ini, dia seperti pedang yang tak tertandingi, seolah-olah dia bisa mengendalikan dunia. Sepuluh jenis hukum berubah menjadi pedang ki dan berputar di sekelilingnya. Dia melihat ke depan. Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Hari ini, aku akan menggunakan kepalamu untuk menunjukkan kekuatanku. Huang Shishan juga berteriak dengan marah. Tiba-tiba, langit dan bumi di sekitarnya berputar dan berguncang sejauh seribu mil. Dia benar-benar marah. Pada saat itu, dia menelan pil untuk meredakan luka-lukanya, lalu bergegas menyerbu. Berdengung. Berdengung. Bang. Dia melambaikan tangannya. Hukum antara langit dan bumi melonjak hebat. Membentuk lima pedang dengan aura sunyi yang sangat mengerikan. Itu bisa merenggut seluruh kehidupan. Lima pedang itu seperti bulan sabit, turun dari langit dan menyelimuti Lin Suan. Bulan berada di padang gurun. Keterampilan ilahi yang kuat dilepaskan. Lin Suan mendengus dan melepaskan teknik pedangnya untuk melawan. Serangan keduanya menggemparkan. Suara nyaring pedang dan golok terdengar. Lin Suan merasakan suatu kekuatan besar datang ke arahnya. Itu membuat tangannya mati rasa. Dia mendengus dan mengaktifkan jiwa pedang naga agung dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan yang mengejutkan meletus lagi. Ia memaksa mundur ke lima pedang lengkung itu. Huang Si San juga memiliki mata. Sialan, kekuatan lawannya berada di luar imajinasinya. Meskipun lawannya hanya Sein kecil, kekuatannya jauh melampaui Sein venerable tahap awal. Dia tidak jauh dari Sein venerable tahap menengah. Terlebih lagi, dia pernah terluka sebelumnya. Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa mengeluarkan kekuatan puncaknya. Dia malah dipaksa mundur oleh lawannya. Sambil meraung, dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan melesat bagai kilat. Mereka seperti dua matahari hitam yang turun dari langit. Aura ini sungguh menakutkan. Segel bulan cerah langit sunyi. Formasi sepuluh pedang tertinggi bergetar. Lin Suan juga merasakan darah dan kinya bergejolak. Dia memuntahkan darah. Namun, matanya menjadi lebih cerah. Nine yang divine body. Tubuhnya bersinar dengan cahaya yang tak berujung. Kekuatan yang mengerikan meledak. Lin Suan terus mengayunkan aura pedangnya dan menebas ke depan. Membunuh. Mata. Sepuluh pedang ki tertinggi menggunakan diagram Taiji sebagai fondasinya. Pedang itu berputar terus-menerus dan membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Ia bertabrakan dengan keras dengan segel musik terang langit sunyi milik pihak lain. Ledakan. Suara gemuruh terdengar. Langit runtuh dan bumi retak. Lalu, skill ultimate mereka berdua menghilang. Orang-orang yang menonton pertempuran itu tercengang. Apa? Mereka seimbang. Bisakah Lin Suan ini benar-benar bersaing dengan desolate tertin? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka merasa sudah gila. Orang ini bertarung melintasi beberapa wilayah. Wajah orang-orang di grid desolate mansion berubah jelek. Sambil menggertakkan giginya, desolate tertin meraung dan menyerbu maju dengan kecepatan penuh. Setiap langkah yang diambilnya terjalin erat dengan dao agung. Satu langkah seakan menempuh jarak seribu mil. Dalam sekejap, dia tiba di depan Lin Suan dan melancarkan pukulan. Awan bergerak ke segala arah. Langit dan bumi seketika kehilangan warnanya. Tapak Prasasti Surgawi. Tinju yang mengerikan itu berubah menjadi Prasasti Surgawi yang besar dan membubung ke angkasa. Ia ingin menekan Lin Suan. Sambil meraung, Lin Suan juga meninjunya. Formasi pedang sepuluh indera berputar di sekitar tinjunya dan meledak dengan kekuatan tinju setan harimau. Ledakan, ledakan. Pertarungan antara keduanya sungguh dahsyat. Segala macam keterampilan digunakan. Sungguh tak terbayangkan. Pada saat ini, cahaya yang mengerikan keluar dari mata Lin Suan. Mata ilahi rahasia Surgawi. Membalikkan langit dan bumi. Tubuh Desolate Tertin bergetar. Ekspresi kebingungan muncul di matanya. Jiwanya terhantam keras. Kemudian, dia memuntahkan darah dan terlempar. Ark. Dia meraung ke langit. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Luka-luka yang selama ini ia pendam muncul lagi. Banyak retakan muncul di sekujur tubuhnya. Tidak bagus. Desolate Tertin terluka. Terlebih lagi, luka-lukanya sebelumnya telah muncul. Ketika orang-orang di luar melihat kejadian itu, mereka semua berteriak kaget. 4257 Beraninya kau melukai jiwaku. Aku akan membunuhmu. Desolate Tertin meraung ke langit. Glabelanya terbelah dan lempengan batu yang pecah muncul sekali lagi. Itu menekan langit dan bumi dan memblokir serangan jiwa yang mengerikan. Pada saat yang sama, dia meludahkan darah dan sebuah jimat misterius muncul di lempengan batu. Kemudian, sebuah ngarai besar muncul di belakangnya. Suara rantai yang berderak terdengar dari ngarai. Kemudian, sosok tinggi muncul. Sosok itu luar biasa kabur, tetapi gigih dan menakutkan. Ada enam rantai melilit tubuhnya dan ujung rantainya berada di ngarai. Jelaslah, orang ini disegel di ngarai itu. Siapakah yang bisa menyegel eksistensi yang begitu agung? Sungguh tidak dapat dipercaya. Nak, mari kita lihat bagaimana kamu akan mati. Wajah Desolate Tertin menjadi semakin pucat, tetapi dia tersenyum. Dia tahu bahwa lawannya tidak akan mampu menghentikannya. Bahkan jika lawannya memiliki sepuluh jenis hukum dan dapat membentuk formasi pedang sepuluh indera, dia tidak akan mampu menghentikan sosok ini. Kecuali jika kultifasi lawannya berada pada level yang sama dengannya, seorang Saint Venerable tingkat menengah, maka dia akan memiliki kesempatan untuk melawannya. Kalau tidak, dia pasti akan mati. Di luar, orang-orang di Great Desolate Mansion juga tertawa. Mereka tahu bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Meskipun Huang Shishan menderita luka yang lebih parah setelah pertempuran ini, dia tetap senang karena berhasil membunuh Lin Suan untuk selamanya. Orang-orang dari Aula Acheron dan Kota Setan segudang mencibir. Para tetua kota Hushuang sangat gugup. Bagaimanapun, kemampuan ilahia inilah yang telah melukai Fuhong Ye. Tidak peduli seberapa kuat Fuhong Ye, dia tidak bisa membunuh Desolate 13. Bisakah Lin Suan melakukannya sekarang? Bukannya mereka tidak percaya pada Lin Suan. Bakat Lin Suan sudah sangat luar biasa. Dia mungkin lebih kuat dari Desolate 13 dan Fuhong Ye. Namun, Lin Suan hanyalah seorang Saint kecil. Ia masih jauh dari menjadi Saint Venerable. Belum lagi melawan Saint Venerable tingkat menengah. Itu terlalu sulit. Apakah kamu akhirnya menggunakan kartu truf terkuatmu? Lin Suan menyipitkan matanya. Aku akui bahwa kartu trufmu sangat kuat. Tapi lalu kenapa kau pikir aku tidak punya kartu truf? Lin Suan mengeluarkan kartu trufnya. Roh Pedang Naga Agung bergabung dengan formasi Pedang 10 Indra. Dia menggenggam bayangan pedang berbentuk naga, dan kekuatan formasi 10 pedang tertinggi menyelimuti seluruh bayangan pedang itu. Kemudian, Lin Suan meraung, abadi. Pedang itu menebas ke bawah. Pada saat ini, dia tidak menahan diri sama sekali. Semua kekuatan di tubuhnya terkumpul dalam pedang ini. Dengan satu serangan pedang, tubuhnya menjadi agak tidak stabil. Namun, dia masih mengatupkan giginya dan meraung, mencengkeramnya erat-erat. Di bawah pedang ini, langit runtuh dan bumi retak. Bahkan ekspresi para yang mulia suci tingkat akhir di kejauhan pun berubah. Oh tidak, siapa itu? Mereka merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang mereka dan menoleh untuk melihat. Ekspresi Huang Shisan berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana lawannya bisa memiliki serangan seperti itu? Dia meraung dengan gila dan ingin mundur, tetapi sudah terlambat. Dia hanya bisa melawan. Saat dia memikirkan hal ini, dia melepaskan kekuatannya secara ekstrim, mengabaikan konsekuensi dari pengaktifan figur tersebut. Orang yang dirantai di Ngarai juga meraung ke langit saat dia merasakan kekuatan jiwa pedang berbentuk naga. Telapak tangannya membelah langit bagaikan gunung dan auranya menyesakan. Lalu, dia menepukkan kedua telapak tangannya. Seolah-olah berubah menjadi bilah pedang surgawi yang tiada taraf, menebas ke depan. Dentang. Dengan satu serangan, suara guntur dapat terdengar dan menyebar hingga puluhan juta mil. Orang-orang di kejauhan. Telinga mereka berdarah akibat suara yang memekakkan telinga. Dalam tabrakan itu, lengan orang itu tiba-tiba hancur, dan muncul banyak sekali retakan. Dia terlempar kembali sambil meraung, dan menabrak Ngarai. Bayangan ilusi Ngarai itu memudar. Kemudian, di bawah pedang ini, retakan benar-benar muncul di Ngarai itu. Sial, ini tidak mungkin. Melihat kejadian itu, penduduk grid desolate mansion pun bersorak kegirangan. Apa-apaan ini, bagaimana bisa begitu menakutkan? Mata para raja suci lainnya juga bersinar dengan cahaya yang sangat menakutkan. Mereka menembus sembilan langit dan sepuluh negeri, mencoba melihat dengan jelas. Huang Shisan tidak berminat untuk mempedulikan jenis kartu truf apa itu. Dia hanya ingin melarikan diri. Namun, ia tidak dapat melakukannya. Setelah retakan muncul di Ngarai, retakan itu otomatis menghilang. Dia hanya bisa menggunakan lempengan batu yang pecah untuk menghalangi di depannya. Namun kali ini, lempengan batu itu hancur berkeping-keping, dan dia pun ikut teriris oleh hantaman pedang itu. Sepanjang proses, tidak ada yang menghalanginya. Sungguh mengerikan. Ketika para tetua kota suci melihat pemandangan ini, mereka semua menghirup udara dingin. Anak ini benar-benar menantang surga. Masih ada harapan bagi orang-orang di grid desolate mansion. Mereka hanya terpotong-potong, jadi mereka seharusnya tidak mati. Memang, pada level mereka, tidak mudah bagi mereka untuk mati. Akan tetapi, setelah menunggu sekian lama, mereka menyadari bahwa tubuh yang teriris itu tidak menyatu kembali. Faktanya, tubuh Wang Sisan jatuh ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sudah meninggal? Serangan pedang ini telah langsung memusnahkan jiwa. Orang-orang itu menjadi gila. Lin Suan juga jatuh dari langit, menghantam tanah. Wajahnya juga menjadi sangat pucat. Serangan pedang tadi sangat kuat, tetapi harganya sangat mahal. Semua energi di tubuhnya tersedot abis. Dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Jika ada orang lain yang datang ke sini, dia akan berada dalam bahaya besar. Penduduk Grit Desolate Mansion menjadi gila setelah melihat Huang Sisan terbunuh dengan satu tebasan. Orang-orang di Aula Acheron dan Kota Setan Segudang juga merasa gugup. Mereka tidak menyangka lawan mereka memiliki kartu truf seperti itu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, saat mereka melihat lawannya sama sekali tidak berdaya, mereka menampakkan ekspresi yang ganas. Bagus, sekarang saatnya. Mereka harus mengambil kesempatan ini untuk membunuh lawan mereka. Para raja suci ini membentuk segel dengan telapak tangan mereka, dan benar-benar menggunakan kekuatan mistik yang luar biasa, dan mulai mengirimkan suara mereka ke dalam. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk membunuh Lin Suan. Selain itu, mereka sangat tertarik dengan bayangan pedang berbentuk naga yang digunakan Lin Suan. Itu benar-benar harta karun yang mengerikan. Beberapa raja bijak juga tertarik pada tanduk naga biru. Itu karena benda ini dapat memerintah sekelompok naga. Raja bijak yang terbang tinggi sangat menginginkannya. Ada juga raja bijak yang menginginkan tubuh Ilahi Sembilan yang milik Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa tubuh Lin Suan penuh dengan harta karun. Jika mereka bisa mendapatkannya, mereka mungkin bisa menerobos lagi. Para raja bijak ini tidak berbicara, namun mereka diam-diam mengumpulkan energi mereka dan menggunakan metode yang kuat untuk menyampaikan pesan. Tak lama kemudian, wajah raja bijak melonjak dipenuhi keringat dingin. Wajah raja mayat perak juga pucat. Bagaimanapun, ini adalah warisan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Orang luar tidak akan bisa ikut campur. Sudah sangat sulit bagi mereka untuk menyampaikan pesan. Akan tetapi, dengan begitu banyak raja sage yang bekerja sama secara rahasia, mereka benar-benar berhasil. Mereka berhasil menyampaikan pesan. Tak lama kemudian, para ahli yang masih bertempur menerima pesan itu, dan mata mereka berbinar. Mereka berbalik dan bergegas menuju kejauhan. Lin Wudi harus mati. Mereka harus mendapatkan apa yang dimiliki Lin Wudi. Mata semua orang merah, terutama para sage venerable tahap akhir. Mereka mencabik-cabik kehampaan. Kamu mau pergi ke mana? Linghu Chuik Sui meraung dan menyerbu bersama anak buahnya. Orang-orang ini sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai pegunungan tersebut sebelumnya. Ketika mereka melihat seluruh dunia telah terpecah, mereka tercengang. Pertempuran macam apa yang pernah terjadi sebelumnya? Lihat, itu Huang Shishan. Beberapa sage venerable hampir pingsan saat melihat pemandangan di hadapan mereka. Orang-orang di Great Desolate Mansion berlutut di tanah. Ini tidak mungkin. Huang Shishan terbunuh. Siapa itu? 4258. Pemandangan yang terbentang di depan mata mereka benar-benar mengejutkan orang-orang ini. Segera, mereka menemukan bahwa selain Huang Shishan, ada sosok lain. Sosok lain juga tergeletak di reruntuhan. Itu adalah Lin Woody. Banyak orang berseru. Mungkinkah Lin Woody telah membunuh Huang Shishan? Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Beberapa ahli dari kota Suci tampak muram. Mereka telah mendengar tentang hal ini dari Raja Suci. Tujuan mereka adalah menangkap Lin Suan. Jadi, ketika mereka melihat kejadian ini, mereka menyerang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Telapak tangan raksasa menutupi langit dan bumi. Seperti gunung iblis kuno yang menekan Lin Suan. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan seluruh dunia bergetar. Itu adalah holi venerate tahap akhir dari Yellow Spring Hall. Serangannya sangat mengejutkan. Orang-orang di sekitarnya merasakan darah mereka mendidih. Fu Hongye berteriak, beraninya kau. Ling Hu Chuik Sui mengayunkan pedangnya dan menangkis tangan musim semi kuning. Beberapa ahli dari kota Suci di sekitarnya menyerang. Untuk sesaat, Lin Suan berada dalam bahaya yang sangat besar. Saudara Suan, lari. Seru murong kinceng. Pada saat yang sama, dia memerintahkan Yang Mulia Suci tingkat akhir dari pavilion Kunlun untuk menyerang. Namun, Lin Suan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Tidak bagus. Mata Yuruo hitam dan putih. Dia mengerutkan kening sambil melihat ke depan. Dia hampir tidak memiliki tenaga tersisa di tubuhnya. Cepat bawa dia pergi. Liu Yuan juga ikut bergerak. Yang lain juga ingin menyelamatkan Lin Suan. Namun, para ahli dari kota Suci lainnya mencibir. Mereka sama sekali tidak akan membiarkan orang-orang ini menyerang. Untuk sesaat, dunia benar-benar tertutup. Ingin menyelamatkannya, di kehidupanmu selanjutnya, hari ini akan menjadi hari kematiannya. Senyum sinis dingin terdengar satu demi satu. Para venerate suci tingkat akhir ini memegang pedang mereka dan melangkah maju. Sudah berakhir. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menggelengkan kepala dan mendesah. Kali ini, Lin Suan pasti akan mati. Wajah Lin Suan sangat pucat saat melihat kejadian ini. Dia menelan pil untuk memulihkan sebagian kekuatannya. Akan tetapi, sedikit energi ini tidak dapat membantunya melarikan diri. Lagipula, dia tidak berencana untuk melarikan diri. Bukankah orang-orang ini ingin membunuhnya? Baiklah, dia akan menemani mereka sampai akhir. Lin Suan mengulurkan tangannya dan membentuk segel dengan susah payah sebelum suaranya terdengar. Semua orang, silakan masuk ke dalam mimpi. Pada saat kritis ini, dia mengaktifkan daun ilusi. Sinar cahaya terang memancar dari dedaunan dan menyelimuti langit dan bumi. Pada saat berikutnya, semua orang merasakan seolah-olah dunia terbalik. Ketika mereka sadar kembali, mereka menyadari bahwa lingkungan sekitar mereka telah berubah. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa orang berteriak kaget, tidak mengerti sama sekali. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk senyum. Dia tidak lagi lemah di sini. Sebaliknya, dia berdiri di kehampaan. Selamat datang di duniaku, di mana aku adalah tuannya. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa mendominasi kami? Kau bahkan tidak punya sedikitpun kekuatan tersisa. Bagaimana kau akan mendominasi? Seekor binatang iblis suci yang mulia dari kota 10 ribu iblis tahap awal tertawa dingin. Binatang iblis suci itu menyerang tanpa ampun, melancarkan pukulan yang langsung menghancurkan ruang. Sepertinya dia ingin menjatuhkan Lin Suan. Namun, Lin Suan benar-benar menggerakkan jarinya. Sebuah sambaran petir turun dari langit dan menghancurkan binatang iblis suci itu. Kabut berdarah menyebar, mengejutkan semua orang. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sudah pulih kekuatannya? Sialan, kok bisa begini? Para Holy Venerate tahap awal itu semua mundur, seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bagaimanapun, Lin Suan, di puncaknya, dapat membunuh Holy Venerate tahap awal semudah memotong sayuran. Tidak perlu takut, dia tidak bisa berbuat apa-apa di sini. Namun, para Holy Venerate tahap akhir tersenyum dingin. Jadi bagaimana jika pihak lain memulihkan kekuatannya? Salah satu lelaki tua itu melancarkan serangan pedang. Cahaya pedang yang mengerikan menyapu ke segala arah. Orang-orang di sekitarnya terdorong mundur. Namun, sosok Lin Suan langsung menghilang. Dia muncul di lokasi lain. Tidak ada gunanya. Kau tidak bisa melukaiku sama sekali. Akulah Tuhan di sini. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi orang tua itu tenggelam. Tak lama kemudian, seseorang berseru, Sialan. Ini bukan dunia nyata. Ini adalah dunia spiritual. Kita terjebak dalam ilusi. Sialan. Buka segelnya. Seseorang membentuk segel tangan, ingin melarikan diri dari ilusi. Namun, ia menemukan bahwa itu mustahil. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran di luar juga tercengang. Mereka menyadari bahwa para ahli kota suci semuanya berdiri di sana tanpa bergerak. Seolah-olah mereka telah berubah menjadi patung. Sialan. Apa yang terjadi? Beberapa tetua kota suci berteriak. Cepat serang. Namun, beberapa penguasa bijak mengerutkan kening. Mungkinkah mereka tertipu oleh ilusi? Itu tidak mungkin. Lin Wudi sudah terluka parah. Bagaimana dia masih bisa menggunakan ilusi sekuat itu? Sialan. Apakah dia menggunakan senjata Sageruler? Cahaya yang amat dingin menyeruak dari mata Dewa Raja Langit yang melonjak. Mampu mengendalikan begitu banyak holi venerate tahap akhir secara instan, ini jelas merupakan kekuatan seorang Sageruler. Namun, ada juga orang yang mengerutkan kening. Seharusnya tidak demikian. Jika Lin Wudi menggunakan kekuatan ini, dia akan langsung ditekan. Dia bahkan mungkin dikeluarkan dan didiskualifikasi. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi sekarang. Untuk sesaat, para penguasa bijak ini tidak dapat mengerti. Daun mimpi memang diberikan kepada Lin Suan oleh penguasa bijak. Namun, benda ini mengandalkan jiwa Lin Suan sebagai fondasinya. Oleh karena itu, penilaian kekuatan didasarkan pada jiwa Lin Suan. Lin Suan adalah seorang penguasa. Dia bukan penguasa bijak. Oleh karena itu, ruang ini tidak akan memperlakukan daun mimpi sebagai bijak Wang Li. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam dan senyum muncul di wajahnya. Dia berkata, Kakak senior, cepat serang. Aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Memang, meskipun daun mimpi itu ajaib, ia tidak dapat mengendalikan begitu banyak ahli untuk waktu yang lama. Selain itu, ada beberapa holifenerate tahap akhir. Lin Suan merasa dia bisa memenjarakan orang-orang ini selama lima detik. Aku tahu, linghu cuik suedan yang lainnya menarik nafas dalam-dalam. Di antara mereka, mata para ahli dari Kunlun, pavilion laut biru, dan istana persatuan gembira juga berbinar. Ini adalah kesempatan bagi mereka. Adapun para ahli dari Yellow Spring Hall, mereka meraung, cepat keluar dari pengepungan. Karena ini adalah ilusi yang dibuat oleh pihak lain, mereka harus menghancurkannya. Seketika, segala macam aura meletus. Jiwa orang-orang ini menyebar ke segala arah. Adapun Lin Suan, dia mendengus dingin. Penjarakan semuanya. Lin Suan adalah penguasa seluruh dunia ilusi. Oleh karena itu, ia memberi perintah untuk memenjarakan sekelilingnya. Orang-orang dari kota suci tidak bisa bergerak. Oh tidak, linghu cuik suedan yang lainnya berteriak, cepat serang. Mereka meletus dengan kekuatan terkuat mereka dan menyerang dengan panik. Pukul. Cahaya pedang menyala, dan Holy Venerate tahap akhir dari Yellow Spring Hall terpotong menjadi dua. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, mereka semua menjadi gila. Apakah surga benar-benar mengerikan? Cepat lari. Mereka berjuang lebih keras lagi. Ruang di sekitarnya bergetar cepat. Jelas, ruang itu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Lin Suan menunjukkan ekspresi dingin. Mereka hanya punya waktu lima detik. Bahkan Lin Suan tidak yakin seberapa jauh dia bisa melangkah. Lima detik memang sangat singkat. Namun, bagi para ahli itu sudah cukup. Ledakan. Holy Venerate tahap akhir dari kota 10.000 iblis terkoyak. Gunung Kunlun menekan Holy Venerate tahap akhir dari Grid Desolate Mansion. Yang mulia suci tahap akhir dari Dewa Petir tenggelam oleh air laut biru. Adapun para Venerate suci tahap awal dan Venerate suci tahap menengah, mereka menderita kerugian yang lebih dahsyat lagi. Tahap akhir Holy Venerate milik Dewa Petir meledak. Lima detik berlalu dengan cepat. Selama waktu ini, semua yang mulia menderita luka parah. Setelah lima detik, para ahli Venerate tahap akhir yang masih hidup meraum dengan ganas. Retak, seluruh dunia ilusi hancur seperti cermin. Pada saat berikutnya, para yang mulia bisa bergerak lagi. Mereka kembali ke dunia nyata. Lari cepat. Pikiran mereka bukanlah balas dendam, tetapi melarikan diri. Sebelumnya, mereka benar-benar menderita cedera yang parah. Sepuluh orang ahli Venerate tahap akhir terbunuh. Jiwa mereka hancur selamanya. Mayat mereka jatuh ke reruntuhan. Setengah dari para Venerate suci wafat. Para Venerate suci yang selamat juga terluka parah. Jiwa mereka menyatu dengan tubuh mereka, menyebabkan mereka muntah darah tanpa henti. 4.259 Lari. Orang-orang itu berlarian dengan panik. Linghu Cuixue dan yang lainnya mengejar mereka. Mereka yang menyaksikan pertempuran itu tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Hanya beberapa detik telah berlalu. Para ahli di pihak mereka telah terluka parah dan bahkan melarikan diri. Apa sebenarnya yang terjadi? Berengsek. Melihat pihak mereka runtuh lagi, wajah para raja dan tetua suci berubah jelek. Hati mereka berdarah. Mereka bahkan menemukan bahwa ada beberapa Saint Venerable yang telah gugur. Terlebih lagi, jumlahnya lebih dari satu. Jumlah mereka lebih dari sepuluh. Orang-orang yang tersisa semakin banyak yang meninggal. Tidak bagus. Jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak kematian. Banyak tetua menggertakkan gigi mereka. Para raja suci juga mengetahui hal ini. Terutama raja Saint Mayat Perak, wajahnya pucat. Dia menyadari bahwa Istana Aceron telah kehilangan 4 Saint Venerable tahap akhir. Berengsek. Mereka berdiri, dan aura mereka melonjak ke segala arah. Raja suci yang tak tertandingi mencibir. Kau tidak bisa menahannya lagi. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jangan mengambil kesimpulan terlalu cepat. Ketiga suku naga juga tersenyum. Tampaknya mengikuti tanduk naga biru adalah pilihan yang tepat. Kali ini, jika mereka benar-benar dapat mengalahkan kota-kota suci itu, mereka akan memperoleh keuntungan besar. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku curiga bocah nakal itu menggunakan metode yang ekstrim. Raja suci langit yang mengjulang tinggi berdiri dan berkata dengan dingin. Raja suci langit yang sunyi mengangguk. Benar, adegan tadi terlalu aneh. Dia jelas tidak punya kekuatan apapun, tetapi dia mampu menyebabkan hasil seperti itu. Lei Sen Cheng, pavilion pedang miriat, dan para Saint Venerable Istana Matahari Ungu juga berdiri. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Mereka harus menghentikan atau mengubah peraturan. Berhenti. Mengapa kau tidak berpikir untuk berhenti saat menyerang kami? Tetua kota yang tak tertandingi mendengus. Memang, ketika enam kota suci menyerang mereka, tak seorang pun yang berdiri dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Sekarang situasinya telah berubah, orang-orang ini tidak tahan lagi. Sungguh lelucon. Raja suci yang tak tertandingi juga mendengus. Kau ingin berhenti? Apa kau pikir ini permainan? Jelas saja kedua belah pihak memiliki pendapat yang berbeda dan mulai bertengkar. Beberapa raja suci bahkan memancarkan aura yang mengerikan. Seluruh dunia mulai runtuh. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Para makhluk luar angkasa juga tersentak. Apakah ini akan menyebabkan pertempuran tingkat Saint King? Kota seribu iblis, jangan pergi terlalu jauh. Para ahli dari tiga klan naga berdiri. Orang-orang di pavilion laut biru juga mengerutkan kening. Beberapa orang masih tidak dapat menutupi langit dengan satu tangan. Orang-orang kunlun juga mendengus dingin. Kau ingin bertarung? Kami akan menemani Anda sampai akhir. Berhentilah berdebat. Pada saat ini, terdengar suara dingin dan suram, mengguncang sekeliling. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah raja suci mayat perak. Kata Flying Sky Saint King. Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Yellow Spring Hall adalah tuan rumah kali ini. Saudara Silvercores, apa pendapatmu? Ya, mereka harus menghentikan atau mengubah aturan. Wajah raja mayat perak tampak muram. Ia berkata, apa yang terjadi sebelumnya sungguh aneh. Aku juga merasa sangat tidak adil jika hal ini terus berlanjut. Jadi, saya putuskan untuk menggunakan satu-satunya kesempatan saya untuk mengubah aturan tahap kedua. Saat kata-kata ini keluar, Dewa Raja Langit yang membubung tinggi dan yang lainnya menampakkan jejak niat jahat. Raja suci yang tak tertandingi dan sekutunya, yang tersenyum, mengerutkan alis mereka. Namun, mereka tidak mengatakan apapun. Bagaimanapun, sebagai tuan rumah, Acheron Hall memang memiliki kesempatan untuk mengubah aturan. Tentu saja, aturan ini harus disetujui oleh mayoritas. Jika tidak, jika mereka mengubah peraturan agar hanya menguntungkan Acheron Hall, Saint Cities lainnya tidak akan setuju. Bagaimana kau ingin mengubahnya? Raja Naga Biru bertanya dengan dingin. Caranya sangat mudah. Pilih lawan Anda. Setiap kekuatan akan bergiliran menjadi penguasa arena untuk memilih lawan mereka. Mereka yang terpilih bisa menolaknya. Akan tetapi, itu sama saja dengan gagal dua kali. Mereka yang menolak tiga kali akan didiskualifikasi. Mereka yang tidak dapat berpartisipasi pada tahap berikutnya. Mereka yang terbunuh atau dikeluarkan dari arena akan didiskualifikasi. Tentu saja, para Saint Venerable tingkat akhir tidak dapat mengambil inisiatif untuk memilih seseorang yang dua tingkat lebih rendah dari mereka, kecuali mereka menyegel kultivasi mereka sendiri. Apa pendapat kalian semua? Saat kata-kata itu keluar, orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. Flying Sky Saint Kingdom yang lainnya tentu saja bersedia. Selama mereka bisa menghentikan pertempuran, mereka akan mengangkat kedua tangan sebagai tanda setuju. Namun, pihak Peerless City terdiam. Sejujurnya, aturan ini tidak terdengar seperti masalah, tetapi sangat berbahaya saat diterapkan. Lagipula, sangat mudah bagi yang kuat untuk melawan yang lemah. Tak perlu dikatakan, Yellow Spring Hall masih akan menargetkan mereka. Namun, jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka dapat terus memburu orang-orang itu. Oleh karena itu, Raja yang tak tertandingi menganggup dan berkata, saya tidak keberatan. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mengubah aturan. Setelah ini, Anda tidak akan mempunyai kesempatan lagi. Saya ingin melihat apakah Anda masih bisa tersenyum setelah mengubah aturan. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mendengar itu, Raja Suci Mayat Perak mendengus dingin. Karena bahkan Raja Suci yang tak tertandingi pun menyetujuinya, Raja Suci yang lain pun menganggup tanda setuju. Lagi pula, jika mereka tidak setuju, Raja Suci Silvercores mungkin akan mengusulkan aturan yang lebih merugikan. Jika memang begitu, mari kita mulai. Setelah berkata demikian, para Raja Suci membentuk segel tangan dan terbang ke kejauhan. Tentu saja, itu bukan tubuh asli mereka. Mereka semua mengirimkan klon dan bergabung ke dalam ruang. Detik berikutnya, ruang itu terbuka dan sosok-sosok mengerikan tak terhitung jumlahnya muncul. Akibatnya, orang-orang yang masih bertarung di tempat itu semuanya tercengang. Berhenti. Raja Suci mayat perak meraung dan sembilan langit berguncang. Semua orang berhenti, dan beberapa dari mereka menyipitkan matanya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Saint Kings ada di sini? Apakah mereka akan bergerak juga? Mulai sekarang, berhentilah berkelahi. Aturannya sudah berubah. Mendengar suara itu, semua orang terkejut lagi. Mengubah aturan. Lin Suan, Ling Hu Chuik Sui, dan yang lainnya mengerutkan kening. Sialan, orang-orang ini ingin mengubah aturan ketika mereka melihat bahwa mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sungguh tercelah. Lebih jauh lagi, yang mengejutkan mereka adalah bahwa mereka benar-benar berhasil. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan segera mundur. Para Raja Suci Kota Suci di langit juga berdiri di satu sisi. Lalu, mereka memanggil semua orang kembali. Guru, apa yang terjadi? Ling Hu Chuik Sui dan yang lainnya bertanya ketika mereka kembali. Raja yang tak tertandingi mencibir. Tentu saja, mereka ingin mengubah situasi karena mereka punya satu kesempatan. Akan tetapi, dia tidak akan membiarkan mereka membalikkan keadaan. Peraturan pun segera diumumkan, dan mata yang lain berbinar. Raja Suci Mayat Perak berkata, baiklah, mari kita mulai. Setelah mengatakan itu, orang-orang dari Acheron Hall adalah orang pertama yang mencibir. Sebagai tuan rumah, merekalah yang pertama kali menjadi dalang. Kali ini, seorang Saint Venerable tingkat menengah keluar. Wajahnya sangat dingin. Dalam sekejap, dia menatap linsuan dan berkata dengan dingin, keluar dari sini. Seperti yang diduga, dia mengincar linsuan. Orang-orang dari kota tanpa tanding juga menjadi gelap. Kekuatan linsuan belum pulih dan masih sangat lemah. Sekarang dia menjadi sasaran seorang Saint Venerable tingkat menengah. Itu akan sangat berbahaya. Jika dia menolak, itu sama saja dengan gagal dua kali. Lagipula, orang-orang dari Acheron Hall pasti tidak akan melakukannya sendiri. Selanjutnya, Great Desolate Mansion, Myriad Sword Pavilion, dan Dimensity pasti akan memanggil linsuan. Dengan cara ini, jika linsuan menolak tiga kali, dia akan tersingkir. 4.260. Nak, ada apa? Kamu tidak berani. Jika kau tidak berani, berlututlah dan akui kekalahanmu. Jika kau berani menyerangku, aku akan memberitahumu apa itu penyesalan. Saint Venerable tingkat menengah sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuh di matanya. Dia menargetkan linsuan. Orang-orang di sekitarnya terkesiap ketika mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang akan dipilih linsuan. Apakah dia akan langsung mengaku kalah? Dengan cara itu, ia dapat membeli waktu untuk pulih. Sialan, aku akan melawanmu. Fu Hongye mendengus dan hendak menyerang. Namun, orang di seberangnya mencibir. Kamu tidak punya hak untuk memilih. Akulah juaranya sekarang. Aku bisa memilih. Kakak linsuan, Shen Jingkyu, juga tampak gugup. Dia berkata, Mengapa kita tidak menolak pertempuran ini terlebih dahulu dan menang setelah memulihkan kekuatan kita? Memang, yang lain punya ide yang sama. Linsuan mengeluarkan pil dari cincin penyimpanannya. Dia menelannya dan berkata, Tidak perlu, aku masih punya kekuatan untuk berdiri. Bantu aku berdiri. Apa? Warga kota Pirless tercengang. Adik Lin, janganlah bersikap impulsif. Fu Hongye mengerutkan kening. Yu Ruo berkata, Kekuatanmu terlalu lemah sekarang. Kamu bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatanmu. Kamu tidak bisa melawan sama sekali. Sangguan Xiao Xian juga berkata, Mereka jelas-jelas mengincarmu. Jangan terpengaruh oleh provokasi mereka. Linsuan berkata, Tidak apa-apa, Aku benar-benar masih punya kekuatan untuk berdiri. Saat berbicara, Dia terbatuk dua kali dan hampir kehilangan keseimbangan. Orang-orang di sekitarnya hanya bisa memutar mata mereka. Anda bisa jatuh tertiup angin. Apakah Anda masih punya kekuatan untuk berdiri? Sungguh lelucon. Nak, kamu baik-baik saja. Raja Suci yang tak tertandingi juga mentransmisikan suaranya. Linsuan menganggup dan memberinya tatapan meyakinkan. Raja Suci yang tak tertandingi lalu berkata, Baiklah, karena dia bersikeras, Biarkan dia mencoba. Adik laki-laki. Linghu Cuik Suedan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu, Tetapi Raja Suci yang tak tertandingi menghentikan mereka. Karena bahkan Raja Suci yang tak tertandingi pun berkata demikian, Mungkin Linsuan benar-benar punya cara. Baiklah, aku tidak punya cukup kekuatan untuk terbang sekarang. Kirimkan aku ke atas. Kata Linsuan. Sen Jingkyu menjadi asistennya. Sangguan Xiao Xian juga berjalan mendekat dan berkata, Aku juga ingin membantu. Keduanya mendukung Linsuan dan menerbangkannya ke kejauhan, Mendarat di arena di bawah. Ketika orang-orang di sekitar melihat kejadian ini, Mereka menjadi gila. Ya Tuhan, apa maksudnya ini? Apakah Lin Woody akan maju? Lelucon macam apa ini? Dia bahkan tidak bisa terbang dan harus dibantu oleh orang lain. Dia masih ingin bertarung. Pada saat ini, semua orang tercengang. Murong King Cheng juga gugup. Bahkan Mengking dan Duan Changhai tidak tahu apa yang sedang direncanakan Linsuan. Mereka yang berasal dari pavilion 10.000 pedang dan rumah besar terpencil juga memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bocah ini terlalu sombong. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan setelah mengalahkan Wan Jianyi dan membunuh Huang Shisan? Huff, hari ini adalah hari kematiannya. Orang-orang ini menggertakkan giginya. Penguasa arena Acheron Hall tercengang. Kemudian, senyum muncul di wajahnya. Itu hebat. Dilihat dari penampilannya, pihak lain tampaknya tidak berpura-pura sama sekali. Tidak punya banyak kekuatan. Dia bisa membunuh orang seperti itu hanya dengan mengangkat tangannya. Setelah menempatkan Linsuan di arena, Sen Jingkyu dan Sangguan Xiao Xian pergi. Sang Master Arena berkata, Katakan padaku, Bocah. Bagaimana kau ingin mati? Aku akan memenuhi keinginanmu. Linsuan melirik ke arah Master Arena dan duduk di tanah. Dia berkata sambil memakan pil untuk memulihkan kekuatannya. Meskipun kekuatanku tak tersisa sedikitpun sekarang, itu lebih dari cukup untuk membunuh sampah sepertimu. Ketika kata-kata ini keluar, orang banyak terkejut. Sombong, dia benar-benar terlalu sombong. Pada saat ini, semua orang mengira Linsuan sedang memasang muka yang kuat. Wajah orang-orang dari Aceron Hall menjadi gelap. Apakah Anda memprovokasi saya? Baiklah, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman. Kemudian tubuhnya bersinar terang dan hukum yang mengerikan meledak. Dalam sekejap, dia berubah menjadi kilatan petir dan muncul di depan Linsuan. Pergilah ke neraka. Dia menamparkan, ingin mengubah Linsuan menjadi kabut berdarah. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Ini adalah seorang holifenerate tingkat menengah. Seberapa kuat dia? Sekalipun Linsuan sedang dalam puncak kemampuannya, dia mungkin tidak akan mampu menghalangi gerakan semacam itu. Berdengung. Menghadapi serangan mengerikan seperti itu, tubuh Linsuan mulai bergetar. Namun, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan cahaya kemasan bersinar di matanya. Naskah-naskah jimat aneh berputar cepat di matanya. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawinya. Api mata yang amat mengerikan menyerbu ke depan. Ah! Di sisi lain, Yang Mulia Suci di tengah Aceron Hall menjerit dengan sedih. Telapak tangan holifenerate hall tidak jatuh. Sebaliknya, dia memeluk kepalanya dan berguling-guling di udara. Dia tampak seperti sudah gila. Orang-orang di sekitar tercengang. Apa yang terjadi? Apakah ini serangan jiwa? Itu tidak mungkin. Jiwa bocah ini bahkan dapat melukai seorang holifenerate tingkat menengah. Semua orang tercengang. Orang-orang di Aceron Hall tidak berani mempercayainya. Pihak lain bahkan tidak bisa terbang, namun dia bisa melukai seorang yang Mulia Suci tingkat menengah. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lin Xuan juga memucat. Dia menarik pandangannya. Sejujurnya, meskipun energi jiwa Xiao Chen kuat, tidak mungkin baginya untuk melukai seorang yang Mulia Suci tingkat menengah. Akan tetapi, bukan berarti Xiao Chen tidak mempunyai trik apapun. Dia menggunakan daun mimpi. Ini adalah dunia spiritual yang diciptakan oleh penguasa Suci. Dunia ini mengandung energi jiwa yang kuat. Pada saat ini, Lin Xuan langsung mengekstrak energi jiwa di daun mimpi. Dia menggunakannya untuk memperkuat mata ilahi rahasia surgawinya. Dengan cara ini, itu setara dengan dia memperoleh energi jiwa yang kuat. Oleh karena itu, ia dapat melukai pihak lain. Namun, energi jiwa di daun mimpi terbatas. Begitu Xiao Chen menggunakannya, maka, dia tidak akan mampu melukai seorang yang Mulia Suci tingkat menengah. Oleh karena itu, Xiao Chen harus berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan kekuatannya dengan cepat. Lin Xuan telah menggunakan api mata ilahi rahasia surgawi miliknya. Pihak lain tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat ini, pihak lain tidak berdiri. Jelas, jiwanya terluka parah. Adapun Lin Xuan, dia terhuyum berdiri dan bahkan memuntahkan setegup darah. Namun, Xiao Chen akhirnya berhasil berdiri. Dia berkata, Sudah kubilang aku masih punya kekuatan untuk berdiri. Saya memenangkan pertempuran ini. Mendengar ini, banyak orang terkejut. Beberapa orang dari kota Suci terdiam. Wajah mereka sangat jelek. Xiao Chen memang menang. Xiao Chen, orang yang tidak berdaya, benar-benar memenangkan pertempuran. Sulit dipercaya. Orang-orang dari Aula Aceron memuntahkan setegup darah. Pertempuran sebelumnya telah menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Setengah dari mereka telah tewas, sementara setengahnya lagi mampu bertahan hidup. Mereka dapat dikatakan sebagai elit dari para elit. Namun, mereka tidak menyangka akan terluka parah begitu memasuki arena. Ini benar-benar kehilangan muka. Bantu aku kembali. Lin Suan berdiri dan memenangkan pertempuran. Kemudian, dia melambaikan tangannya di kejauhan. Shen Jingkyu dan sangguan Xiao Xian terbang dan membantunya kembali. Adegan ini sangat aneh. Kamu sudah sangat lemah, tetapi kamu masih sangat kuat. Bagaimana mereka akan membiarkan orang lain hidup? Di bawah tatapan terkejut orang banyak, Lin Suan kembali ke sisi penguasa suci yang tak tertandingi. Penguasa suci yang tak tertandingi menganggup puas. Kemudian, dia berkata, bagus sekali. Tampaknya orang-orang dari Aula Aceron terlalu lemah. Ketika kamu menghadapi mereka di masa depan, gunakan saja 1% kekuatanmu. Mereka mungkin tidak akan mampu menahannya.